Intro Hai guys, emang ya masakan manado gak ada tandingannya? Selalu melekat di hati, salah satunya cakalang woku hijau bakar, cumi bakarica, dan kuah asam kepala goropa yang seger dari kuah, aduh penuh ancaman. Intro Olahan ikan emang menjadi favorit banget deh, apalagi ikan tawar yaitu cakalang. Emang selalu gak pernah salah deh mau dimasak apa aja, apalagi kalau dimasak dengan bumbu woku hijau bakar kayak gini. Wow, yang dibalut dengan daun pisang, pasti aromanya juga langsung menembus layar TV kalian kan? Mike dan Christiana pasti udah gak sabar buat makan nih guys. Ternyata ada yang gak kalah bikin geger lambung kalian nih guys. Kuah asam kepala goropa atau yang artinya menggunakan kepala ikan kerapu. Kuahnya yang memberikan sensasi kesegaran dan keasaman yang bikin lagi ini berasal dari lemon cuy. Aduh kalian langsung terbayang gak sih seberapa gegernya kuah ini? Nah ikan yang digunakan, ikan kerapu ya guys. Tapi bagian kepalanya aja. Aduh makin gak sabar deh buat langsung segera mencicipinya. Hei, welcome back to Bikin Laper. Laper terus. Dan sekarang kita masih berada di tempat yang sama, di restoran Sarang Ochi khas Manado di daerah Bulungan. Yes, betul. Kita makan pertama mau makan apa nih Mike? Nah sekarang ini yang udah ada di depan kita, jadi ini ada khasnya di sini adalah ikan cakalang bakar. Cakalang woku hijau bakar. Baik. Kita lepas maskarnya dulu. Iya, biasanya kalau gue tuh makan manado, woku itu dimakannya sama ayam. Iya, dan gak dibakar gini ya. Biasanya kayak ada kuahnya gitu, nyemak-nyemak gitu. Iya, iya. Ini kayaknya pakai cabai hijau ya. Cabai hijau dan ini kayaknya rempahnya tuh lebih banyak. Banyak banget. Boleh. Yuk, pertama kita mau langsung coba dulu nih si ikannya. Tuh originalnya. Kita grogot. Bismillahirrohmanirrohim. Daging ikannya yang lembut dan tebal ditambah berlumuran dengan sambal hijau kayak gitu emang udah the best banget nih guys. Ini gak ada pedas-pedasnya sama sekali menurut gue ya. Ini gak ada pedasnya sama sekali. Gak ada sama sekali. Walaupun di sini katanya kayak ada banyak bibit cabai, tapi ini gak pedas. Gak sama sekali. Itu gue harus tambahin pedas nih biar rasanya lebih menggemparkan. Dia kasih kita pilihan beberapa sambal yang seperti tadi. Sambal yang kayak tadi ya? Ya, ini ada sambal Dabu-dabu. Ini sambal bakarica ya tadi ya. Sambal rica yang tadi. Nah, sebetulnya ini sambal SO. SO itu adalah singkatan, Jian. Apa? Namanya sambal sarang oci. Jadi memang spesialis. Oh, emang spesial dari restoran ini namanya sambal SO. Sambal sarang oci. Buat yang gak suka pedas, bisa pakai sambal SO ini. Sambal spesialisnya sarang oci. Ini ikannya mau gue work-work sama sambal. Betul. Udah siap, Jian? Let's go, Habak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakankan dari ekspresi keendolan Mike dan Christiana, mereka sangat suka banget dengan cakalang wuku hijau bakar yang satu ini. Guys, saran gue memang kalian kalau makan ini, harus pakai sambal. Indur sambal yang ini, ini atau ini. Very good. Melihat Mike dan Christiana makan lahap kayak gitu, jadi auto pengen ikut ambil nasi juga ya, guys. Tapi Mike, menurut gue nih, gue kan gak terlalu sering makan makanan menado nih. Ini tuh rasanya persis mirip sama pepes ikan gitu gak sih? Kalau misalnya gak tau makanan menado. Iya, iya, iya. Pepes ikan. Pepes ikan, sendak, sendak gitu. Yang dibungkus daun gitu kan. Terus dibakar. Jadi aromanya wangi banget dari daun pisahnya tuh bener-bener berasa banget. Betul banget. Mantap banget. Di dalam nasi ini, udah banyak banget daun bawang juga ikannya. Kita coba lagi ya. Asirnya, 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 asirnya lahir. Halo, halo. Yes, apa ini Mike? Masih dengan tema ikan, tapi bedanya ini adalah menurutnya bukan dibakar, melainkan dikuah, namanya kuah asam goropa. Goropa. Iya. Katanya, lu suka banget sama yang kepala ikan. Iya, apalagi ini ikannya ikan ini, kan? Apa, ikan kerapu. Kerapu. Ikan males kalau gue nyebutnya, karena ikannya kayak yang males gitu kan, kayak gitu. Iya, apalagi ini ikannya. Creamy. Thank you. Silahkan, kuahnya. Mantap ya. Banyak banget. Mantap kan. Kita cobain kuahnya dulu yuk. Kuahnya, bismillahirrahmanirrahim. Bener. Ini segar banget nih, langsung cas. Parah, parah, enak banget. Jadi, menurut gue, ini rasa kuahnya tuh kuah yang light gitu loh, yang nggak terlalu strong sama, apa namanya, bumbu rempah. Tapi itu bener, tapi masih berasa rempahnya, cuma nggak terlalu kayak ngegek gimana gitu. Jadi pas gitu ya. Pas. Padahal kan kayak dominan dengan rempah salah satunya, misalnya kecombrang atau apa gitu. Iya, 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 iya. Tapi ini semuanya pas. Pas. Tuh, wuuh. Masuk banget. Pertama, kita coba dagingnya dulu, Jian. Ya, kita tahu, waw. Oh, iya, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ulala, masakan yang satu ini emang nggak ada yang bisa nandingin deh. Tapi bedanya, di restoran yang satu ini menggunakan kepala ikan kerapu. Eits, tapi jangan salah. Kepala ikan kerapu, dagingnya juga tebel loh. Wow, enak banget, sumpah dagingnya lembut. Parah. Uh, the best nih. Baru pertama loh, gue cobain kepala ini nih. Kepala kerapu. Iya, enak banget, parah. Sambel ricah bakar. Yes. Enak banget. Uh, kita tumpahin ke nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, gimana Chris? Sumpah ini, ini sambel. Makan apa jadi lebih enak? Iya, saya masuk ikan ini kan? Iya, enak semuanya. Sumpah, parah. Oke, last but not list di sarang oci ini ada cumi ricah. Cumi bakar ricah. Yung klan, tadi yang kayak gue bilang, bumbu ricahnya sama persis sama yang tadi kita makan. Dua menu sebelumnya. Nah, pertama kita langsung coba nih cuminya dulu, kita icip. Icip, icip. Kita gerogot. Bismillahirrahmanirrahim. Cumi ricah-ricah di sini beda banget dengan cumi ricah-ricah lainnya. Yang membedakan dari bumbu ricah-ricahnya. Jian, biasanya kalau orang yang nggak jago masak cumi, itu cuminya kayak karet. Iya, bener nggak? Bener. Ini nggak, teksturnya kenyal. Tapi nggak kenyal banget kayak karet nggak bisa dikunyah gitu loh. Tetap langsung anjur di mulut. Enak, lembut. Tapi kenyal. Kita makan-makan nasi. Tuh guys, lihat deh. Tuh minyak-minyaknya tuh berlumur di nasi. Really good. Biar lebih mantap, gue pengen campur sama sambal dabu-dabu yang tadi. Wah ide bagus tuh. Biar lebih seger gitu. Gue boleh petajian nih. Tapi emang cocok banget sih ini sambal dabu-dabu sama seafood semua yang ada di sini ya. Bener. Karena kayak memang udah pasangannya untuk semua menu gitu. Kayak mengurangi bau amisnya itu meskipun nggak terlalu amis ya. Karena emang seafood ya pasti ada amisnya. Tapi buat mengurangi netralisnya itu pakai si dabu-dabu ini. Karena dabu-dabu ini tuh wangi banget ya. Wangi dan seger parah. Daging cumi yang kenyal memang selalu jadi incaran bagi pecinta seafood. Hmm, dipakain sambal dabu-dabu. Rasanya jadi kejeletot. Hmm, enak, seger. Seger banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.